Halo sahabat-sahabatku semuanya kali ini saya ingin mempersiapkan bersih-bersih akuarium untuk kita tinggal mudik di kampung halaman supaya ikan kesayangan kita aman terkendali dan tidak ada masalah jadi kita akan beres-beres akuarium sahabatku semuanya kali ini saya akan review tentang ikan arwana lagi pastinya disini saya review karena kita akan mengadakan mudik ke kampung halaman jadi ikan kita tinggal dulu beberapa hari bahkan mungkin satu minggu lebih supaya ikan kesayangan kita tetap aman terjaga dan pastinya mantap seperti apa videonya terus ikuti disini satu persatu akuarium kita beresin kita bersihin jauh dari kotoran supaya ikan sehat seperti ini ini bang iki lagi bersih-bersih akuarium jadi supaya lebih aman dan nyaman sebelum kita tinggal untuk mudik maka akuarium-akuarium kita bersihkan satu persatu terutama pastinya airnya dan filtrasinya agar bersih dan pastikan ikan anda sehat yang pastinya listrik anda juga aman ya token listrik maksudnya jadi supaya air terus sirkulasi airnya terus berjalan ya sama filtrasinya dibersihkan ikan ikan saran saya dipuasakan dulu makan gak usah terlalu banyak jadi ikan tetap aman semuanya ya jadi seperti itu ini proses pengelapan lagi dilap-lap sama beng iki ini supaya bersih ini ikannya sudah gede-gede ya sahabat dikearwana jadi ini bakoroknya ini ikannya ini ini juga sudah gede ya wah ini nih yang si super jumbo ukurannya sudah 40 cm nah ini kondisinya kotor akuariumnya nanti kita bersihkan filtrasinya pun juga sama sudah kotor semuanya nanti kita bersihkan supaya bersih aman dan terkendali ya oke kita bersih-bersih dulu ya sahabat dikearwana sambil menemani kuasa anda oke nah ini sepertinya akuarium yang ini sudah bersih ini nanti rencananya kita akan isi lagi ikan lagi kita kasih di plastik kita kuras habis kita tunggu waktunya 4-5 jam air sudah berani kita gunakan ikan kita masukin lagi ke hanglar oke oke sahabatku semuanya mungkin saran dari saya buat kalian yang mau mudik ke kamu halaman ikan kesayangan anda tetap aman terjaga kondisikan terutama token listrik ya token listrik wajib anda stok supaya tidak mati ya cadangan filterasinya seperti airator itu juga kalau bisa pakai yang DC yang pakai baterai oke salam satu hobi jadi kami tiga arowana terima 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 kasih.